Nah oke Alhamdulillah Kita tadi udah ngambil barangnya Ini dari Donatur-donatur semuanya Untuk Pak Haji dan keluarga Jadi Semoga Pak Haji juga sehat Ini bisa Kedepannya untuk Lebih baik lagi Pokoknya yang baik-baik lah Pak Haji Amin Amin. 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 Yang sama Pak Haji juga mendoakan Kebenaran Donatur-donatur ini yang membantu Pak Haji. Pak Haji doakan mudah-mudahan Dimaun-mudahan oleh Allah SWT Maut membawa iman, islam, taufik Dan hidayah. Maut khusus khutimat Ini yang Pak Haji doakan Kau Muslimin, Mbak Muslimat Mbak Muslimin, Mbak Minat Pak Haji doakan semoga selamat di dunia Selamat di akhiratnya Diri doa Allah, dipiri doa Allah Dipiri doa Rasulullah Semuanya ya Pak Haji tidak bisa ada apa-apa Hanya mendoakan Ya Allah Minta diampuni Sedakan dosanya Amin. Amin. Amin itu aja doa lagi mudah berharga Allah dikaburkan oleh Allah SWT doa kita diselamat kita di dunia keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dengan rindu nya Allah inilah pagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja jadi kita hari ini mau ke rumah Pak Haji Pak Haji Muslim nah kita nih udah ada di tempat nih tadi kita baru keluar tol sentul terus kita udah di tempat cuman Pak Haji Muslim itu belum ada gitu loh nah tadi saya udah tanya sama di belakang itu saya udah tanya katanya Pak Haji itu kadang-kadang kalau misalnya dia dari pagi ke juhur terus nanti kalau misalnya datang sore apa siang itu dari juhur ke sore gitu nah kalau kita nungguin disini itu tidak pasti kan nanti Pak Haji datang jemberapa terus udah gitu kan kemarin itu Alhamdulillah teman-teman video tiktok saya tuh banyak yang banyak energi positif lah banyak yang respon banyak yang baik untuk Pak Haji nah terus tadi saya udah ngobrol juga sama warung yang disini di halte katanya coba ke Masjid Al-Zikra aja katanya nanti ditanya disitu nah kita kalau nungguin disini kan nggak pasti jadi kita harus samperin ke rumahnya semoga Pak Haji itu ada di rumah ya jadi kita biar bisa bersilaturahmi lebih dalam lagi sama keluarganya Pak Haji jadi kita langsung mau ke sana ini dari halte itu sekitar 10 menitan tuh lihat tuh kemarin tuh disini kita tuh tapi semoga aja kita ketemu ya nanti ya ketemu pada saat di jalan tuh ketemu jadi kita biar enak nanti Pak Haji kita kita bawa kita bareng-bareng rumahnya gitu selamat menikmati 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 videonya Tadi saya ke rumah Pak Haji, belum sampai sih, belum sampai ke rumah Pak Haji Terus ada yang ketinggalan, akhirnya yaudah lah, saya balik lagi ke sini kan Eh, ketemu di sini, jadi barang-barang Barusan saya ngantri anak saya tuh Antrin Bapak sebentar, setengah jam lah Berapa yang penting pada anak-anak aja Dengan anak-anak ya Oh, dianterin anak Dianterin anak, sampai situ tuh, sampai no, sampai parkiran plasan no Tapi di rumah ada anak, ada semua Ada cucu lagi pada ngobrol Tapi boleh ke rumah kan, boleh Boleh, nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa Ya apa, bukan rumah, bukan juga rumah Itu ya namanya, gue google lah jaman dulu Mesti jaman-jaman dulu, bener-bener, ya orang-orang udah rapi macem-macem Istana ali itu Pak, istana Maksudnya nggak kayak orang di Ramparipin, memang bukan itu Itu, namanya rumah mesti bagi kenen cek Bener, bener-bener Jadi rumah itu memang, bukan Anak Bapak, Bapak nggak punya rumah lah Soalnya udah cukup Iya Anak-anak aja gitu Ya udah, kita ke rumah Pak Aji ya sekarang ya Kita langsung ke rumah Pak Aji Karena Pak Aji tuh bener, habis sholat jubur Langsung berangkat Sumpah itu Sampai itu Nanti sebentar, saya nggak usah alaman Abis asar, ya ntar asar Udah di rumah lagi ya Itu lagi emang asar Udah di pasjid lagi Sampai malam, sampai jam 6 ya Sampai jam 6 udah pulang Sekarang nggak, nggak Kena mau asar udah Nggak usah di itu Nggak usah di ini ya Malam-malam Jumat tuh jarang Pak Aji Jarang ada di sampai jam 6 gitu Iya Soalnya kan Sampai jam 6 udah pulang Karena kan ini malam Jumat Jadi kita Harus, apa Pak Aji tuh Mau sampai asar aja gitu Dan sebelum asar udah pulang gitu Ya udah, kita langsung ke rumah Pak Aji Nanti kita selaturahmi Kita ngomong obrol disana Isit ya Assalamualaikum Haduh Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Kita udah sampai di rumah Pak Aji nih Alhamdulillah Adam enak Aduh Kemarin Bu ketemu Pak Aji Dimana? Disana Di Tempat Jualan Pak Aji Kemarin kan Pas Kita lagi main ke Sentul Terus Ketemu kan Lagi nawarin-nawarin di Mobil-mobil gitu Akhirnya saya bilang Ya Allah udah Ya mohon maaf Aji Maksudnya udah seput Tapi masih giat Masih rajin gitu Umurnya udah 75 Iya makanya Jadi bukan Artinya ini Memang Memang Pak Aji bukan apa Niat Pak Aji Niat Gimana sih orang hidup di Pasar Hidup di Pasar Sebenernya hidup di Pasar tuh Ya banyak Dosanya daripada benernya lah Pasar gitu Itu aja Pak Aji Susang aja Uber aja Bener banyak dosa daripada Gak dosanya Jadi segala sesuatunya Udah dosa aja Di Pasar mah gitu Terus Pak Aji Kalau anak ada berapa Pak Aji Anak ada 6 Oh 6 Baru sel Dia Apa Necari kebapak Enggak apa-apa Anak ada 6 Berarti Pak Aji Cucu 20 23 Amap Buyut Istri 1 kan Oh 1 Jadi Alhamdulillah Teman-teman Kita itu udah sampai Di rumah Pak Aji Kita nyariin tuh Pak Aji tadi nyari-nyari Karena Pak Aji belum sampai kan Di tempat jualan Pak Aji Akhirnya kita tuh nanya sama Yang warung di halte Bu Ada warung di halte Terus katanya Coba ini aja patokannya Masjid Azikra Katanya kan gitu Yaudah saya ke Liat maps Di patokan di Masjid Azikra Nah terus gak lama Ada yang kelupaan kan gitu Akhirnya ya udahlah Baik lagi Terus gak lama ketemu Pak Aji Ya kan Ya mungkin itu memang udah jalannya Ya 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 Yang Alhamdulillah jangan ikut Mie kayak anak kecil jangan terus ngadu ama anak cowok dan Bapak ada yang nanyain nanyain apa gitu nanyain umur nanyain Bapak memang takut Pak Jan gitu takut ya takut cintek nikmat bukan apa-apa kalau sekarang kan lain cintek jamannya nah gitu minta udah ketakutan takutnya udah takut diculik ya Bukan kali Bapak bentak-bentak enggak Bapak emang enggak ngebentak-bentak Mie jadi ibu takutnya takutnya diculik ibu Haji wajinya ya takut dibawa kemana-mana gitu kan tapi tapi Pak Haji bilang ya kalau ketemu saya itu pertama ini ketemu itu itu bisa saya udah dua kali kata anak-anak kata saya gini aja ketanya ada ya ada apa Allah ngari doa ya udah mudah-mudahan Allah melek jalan Anu bener cinta Bapak lah emang tiap waktu emang keadaan kayak gini Pak cinta mudah-mudahan Allah ngari doa segala-galanya banyak cinta Iya ya bener-bener ya Aduh memang kalau memang ada rezeki kita ya Alhamdulillah enggak enggak jadi masalah jadi gini Bu Haji kemarin itu kan saya ketemu terus saya memang rekam-rekamkan tapi itu bukan untuk yang hal-hal yang buruk bukan tapi alhamdulillah efeknya setelah saya ketemu Pak Haji banyak yang banyak energi positif lah Pak Haji banyak energi positif akhirnya banyak yang apa namanya simpat apa namanya ya peduli peduli sampai banyak yang tergerak hatinya peduli sama Pak Haji akhirnya saya kembali lagi ke sini untuk menyerahkan itu Allah hari berarti Allah hari doa nih Iya buah aja bukan apa-apa takut nanti ada kalau anak yang di Jakarta Wah Yudi ngomong-ngomong bukan kali Bapak Nedeng katanya gitu Oh dikiranya takut apanya ya Bapak ajinya yang minta kekayaan gitu tapi berarti berarti anak yang di sana tahu ya tahu kalau yang di sini enggak itu macet ya Bapak mah enggak Nedeng enggak apa enggak nanya-nanyain gitu emang saya yang Nedeng ya kan Nedeng itu maksudnya berhentiin kan iya ya suka minta-minta nah gitu Nadang ya Nadang walau emang Madang bukan halo halo Hehehe Kita mau ngang hadirin apet hadiah itu dari kantor oh gitu wadzi ya tadi wondering cerita sih mau kasih rezeki ya Alhamdulillah sebelum menabuti apa yang halal saya minta halalnya aja dari semua pihak gitu doang semua pihak minta halalnya, minta ridonya dan apa yang diberikan kepada saya minta keselamatan di dunia yang memberikan juga minta keselamatan di dunia dan dari akhirat sebab kita punya apapun kalau kita tidak disidakohkan tidak dijalankan ke jalan yang Allah, ke rian Allah itu gak ada apa-apanya kita makan aja jual-beli, kita gak jual-beli nih makan jual-beli nih beli makanan kita, kita gak jual-beli itu haram apalagi itu barang yang tidak jelas gitu ya itu ternyata segini yang tidak jatuh subhat, subhat itu tidak jelas haramnya tidak jelas halalnya, itu jadi Bapak yang takut itu doang kita bersyukur untuk Allah, itu doang kecilnya, gedenya di Jakarta kecilnya 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 di Jakarta nah oke alhamdulillah kita tadi udah ngambil barangnya ini dari donatur-donatur semuanya untuk Pak Haji dan keluarga amin 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 yang yang mendoakan kemudian donatur-donatur ini yang membantu Pak Haji Pak Haji mudah-mudahan dimautin Allah SWT maut membawa iman islam topik dan hidayah maut khusus khusus ini yang Pak Haji doakan semuanya selamat di dunia selamat di akhiratnya diri doa Allah dipilih doa Allah dipilih doa Allah dipilih doa Allah dipilih doa Rasulullah semuanya ya bagi tidak bisa ada apa-apa hanya mendoakan ya Allah minta diampuni serah dosanya kembanda yang membantu Pak Haji diselamatkan di dunia selamatkan di akhiratnya ya Allah ya Allah ya Allah buah-bibu di dunia risau wa salam wa salam wa salam wa salam wa salim itu aja doa lagi mudah berharga Allah dikaburkan oleh Allah SWT doa kita islamat kita keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dengan didaunya Allah inilah Pak Haji Selamat di dunia, selamat daerah Amin Ibu, udah ibu Amin Jadi ini Pak Haji Sebenarnya Ibu Haji Kita itu hanya sekedar Menyarankan Hanya sekedar menyarankan Ini lebih baik Ini kan ada beras Terus ada sembako Ada ciki-ciki Ada kopi, ada teh semuanya Itu boleh juga Pak Haji Ya, ya tim-tim Buat kita Buat kita Buat kita bakal di akhirat Atau Pak Haji mau ini Misalnya niat buka warung Mungkin gitu kali Pak Haji gimana Kalau tiap rumah Ada keting Ada adugur Bapak tuh Pakaian udah beli 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 Pasar apa Di Cijeruk Jadi maksud saya Supaya nanti Pak Haji udah gak ngidir-ngidir lagi Udah di rumah aja Jadi Makanya kan Buka usaha Kayak war kop-war kop gitu lah Atau mungkin ada berasnya Atau ada ciki-cikinya Itu kan di depan ada saung tuh Enak buat nongkrong Jadi disini dipasang mungkin etalase Atau apa Dan disini kan Ya disini kan ada ini Pak Haji nih Ada beras Ini beras nih Beras tuh ada mie Terus ada minyak Ini ada sampo tuh Ini udah saya siapin tuh sampo Terus susu-susu kan Ya pokoknya Alat-alat sembako deh Ini ciki-ciki juga semuanya Jadi maksud saya Supaya Pak Haji tidak Keluar-keluar jauh-jauh lagi Gitu kan Kita gak ada yang tahu nih Ya sekarang gimana Pak Haji Kalau saran saya Supaya buka warung aja Bisa ya Ya insya Allah Insya Allah Yang penting itu Pak Haji Bukan Apa Apa Nya ingin orang Emang ada disini Ada apa Ada apa Ada apa Ada warung Apa Iya saya memang benar-benar Benar soal itu Udah tuh Bu Ibu Haji udah Setuju tuh Ya Gimana ya Teman-teman setuju kan Ya Insya Allah Dan Pak Haji Bisa buka warung Bisa disalurkan Ya Sedikit banyak Kita Pak Haji Sudah Menurut Juga Ada sedikit Pak Haji Ada sedikit Untuk Terserah Untuk Pak Haji Atau Dan keluarga Itu mau Gimana Ini saya Kasih ke Pak Haji Terpera Pak Haji Mau di Iya Mau di kolam ke Bagaimana Yang penting Kita Podahilah Kasihannya Mudah-mudahan Iya Ini Ada Dua juta Lima ratus Yang membantu Pak Haji Yang semuanya pihak Yang membantu Pak Haji Itu Pak Haji Doakan Mudah-mudahan Selamat Di dunia Selamat Di akhir-akhir Yang penting Pak Haji Doakan Karena kita Hina itu Di dunia Mahanya Sementara Yang akan Langgang Selamanya Di akhir-akhir Ini Pak Haji Tadi Tadi uang Cashnya itu Ada Dua juta Lima ratus Dua puluh enam Lima ratus Alhamdulillah Ya Ini tadi kan Dua juta lima ratus Ini saya Bulatkan Alhamdulillah Saya bulatkan Jadi dua juta Enam ratus ribu Ya Pak Haji Jadi nanti Total perincian Donasinya Ada di Instagram saya Dan TikTok saya Gitu Ini kita sudah Serahkan Semuanya Ke Pak Haji Dan keluarga Yang mengusahakannya Selamat Yang mengusahakannya Selamat Amin Itu yang penting Ya amin Karena kehidupan itu Di dunia Ini sementara Diterima ya Pak Haji Yang pernah Tidak bersyukur Kepada Allah Diterima Kita Mohon pamit Karena kita Udah Ada acara lagi Udah Udah tenang aja Ini mau udah Makan sore kali Bukan nyarap Jam tiga Udah Yaudah Pak Haji Kita foto dulu Gak apa-apa ya Jadi teman-teman Terima kasih Kita sudah salurkan Semuanya Doakan Semoga Pak Haji Kedahasa keluarga Sehat Terus Teman-teman Donator juga Sehat semuanya Jangan kapok Untuk bersedekah Jangan kapok Untuk berdonasi Kepada Siapapun Saudara-saudara kita Yang masih ikutkan Dan Insya Allah Tepat Pada sasarannya Oke teman-teman Saya Adif Wafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!